Bupati Pasir Yusriyansa Sarkawi mengharapkan kepada kerukunan bubuhan banjar KBB di Kabupaten Pasir dapat menjadi wadah silaturahmi yang akan mempermudah komunikasi dalam segala hal, terutama dalam memberikan peran untuk daerah dan menciptakan program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubuhan banjar Pasir dapat turut serta begawi membangun Kabupaten Pasir melalui bidangnya masing-masing. Hal tersebut disampaikan Bupati Pasir saat menghadiri aruh ganal mengukuhan kerukunan bubuhan banjar Pasir periode 2019-2024 di Balrum Hotel Grand Sadurangas Tanah Grogot Sabtu 11 Januari. Mempermudah komunikasi dalam segala hal, terutama dalam memberikan peran untuk daerah dan menciptakan program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kerukunan bubuhan banjar Kalimantan Timur, KBB-KT, dan kerukunan bubuhan banjar Kabupaten Pasir, KBB-Pasir, Gawisah Bumi Sampai Memuntung, Wajah Sampai Gak Putih. Yang memiliki arti apabila memulai sesuatu pekerjaan harus sampai selesai. Pada pelaksanaannya. Untuk itu, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pasir, saya berharap kerukunan bubuhan banjar Kabupaten Pasir, khususnya dapat urut serta bergauli membangun Kabupaten Pasir melalui bidangnya masing-masing. Ketua terpilih KBB Pasir, Rianto, beserta mengurus daerah KBB Pasir dilantik secara langsung oleh Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur, KBB-KT, Bismunandar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Januari 2020, saya Ketua Umum Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur, lantik saudara-saudara menjadi pengurus daerah Kerukunan Bubuhan Banjar Kabupaten Pasir Masa Pakti tahun 2019-2024. Bubuhan Banjar itu tidak tertutup dengan peguipan atau warga-warga suku yang lain. Ini kita bantu program Bapak Bupati. Jadi, itu kan ada program pengentasan kemiskinan. Nah inilah tugas pengurus cari bubuhan kita yang masih di bawah tingkat sejahtera. Apa tugasnya? Tugasnya kalau ini belum terdaftar di Raskin atau apa namanya, PKH, kita laporkan, ini Bapak Bupati, ini Pak Sekda, warga kami yang benar-benar memang membutuhkan PKH. Jangan pindah pegalang-pegalang segala itu, umpati 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 PKH. Kumpul Pepasir, Muhammad Badlan, mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.